Intro Dalam sebuah desa kecil yang diselimuti oleh kehangatan matahari Lampung, terletaklah Pekon Panggung Rejo, sebuah desa yang memancarkan kehidupan dan kebersamaan di setiap sudutnya. Di antara riuhnya rutinitas sehari-hari, terdengarlah suara-suara penuh harapan dan kegembiraan. Di tengah-tengah desa, sebuah sumur air bersih terbangun di tengah-tengah harapan masyarakat. Airnya mengalir dengan gemericik yang menenangkan, memberi kehidupan kepada tanah kering dan hati yang haus akan kebaikan. Sumur ini bukan hanya sekedar sumber air, tetapi juga menjadi tonggak kehidupan bagi masyarakat Pekon Panggung Rejo. Dengan setiap tetesnya, tercipta harapan baru dan kehidupan yang lebih baik. Tidak jauh dari situ, Musola Miftahul Huda berdiri megah. Dulu bangunan ini mungkin hanya sekedar tempat ibadah. Tetapi sekarang, setelah melalui proses renovasi yang cermat, Musola ini telah menjadi pusat spiritualitas dan kebersamaan bagi masyarakat. Suara azan yang berdu memanggil umat untuk bersatu dalam ibadah. Sementara senyum-senyum kebahagiaan menghiasi wajah para jemaah yang melangkah masuk. Tak jauh dari sana, gereja kerasulan baru bersinar dengan keindahan yang baru. Renovasi menyeluruh telah menghidupkan kembali roh kepercayaan dan kebersamaan di antara jemaat. Suara nyanyian pujian memenuhi udara, menyatukan hati-hati yang penuh dengan cinta dan kasih. Dan di ujung desa, Pura Astawa Yoga bangkit kembali dengan kemegahannya. Renovasi yang dilakukan telah memberikan warna baru bagi tempat ibadah ini. Suara kidung suci dan harum dupa menyelimuti ruang suci, mengajak masyarakat untuk berdarmawisata spiritual dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Dengan hadirnya sumur air, renovasi musola, gereja dan pura, masyarakat Pekon Panggung Rejo telah diberi anugerah yang tak ternilai. Mereka tidak hanya mendapatkan akses kepada kebutuhan dasar seperti air bersih, tetapi juga tempat-tempat suci yang memuatkan iman dan menyatukan hati. Kehadiran ini bukan sekadar sebuah bangunan, tetapi juga simbol kebersamaan, gotong royong dan cinta kasih di antara satu sama lain. Dengan segala kebaikan ini, Polisi Militar TNI Angkatan Darat berharap bahwa langkah-langkah ini dapat menjadi contoh bagi komunitas lainnya. Bahwa dengan kerjasama dan kepedulian, kita dapat menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Saya Separtono, Pak Pekon Panggung Rejo, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Jenderal TNI Marulis Padita MSG, beserta Bapak WS dan Pus Pomat, Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana SH, yang telah memberikan kegiatan perubahan pembangunan support board untuk fasilitas umum yang berlokasi di lapangan sepak bola Pekon Panggung Rejo, RT 03-R02 Pekon Panggung Rejo, Kejabatan Soekarjo, Kabupaten Periksewu, Kabupaten Periksewu, Kabupaten Jelampu. Kami sekali lagi menghadirkan terima kasih dan semoga TNI semakin caya. Saya Sumardi, mewakini pengurus musyola Miftahul Luda, Desa Panggung Rejo, Kejabatan Soekarjo, Kabupaten Periksewu, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat, Jenderal TNI Marulis Manjunpa, MSG, dan kepada Bapak WS dan Pus Pomat, Bapak Mayor Wendal Keingi Tetawi Dayak Permana SH, atas area bakti renovasi musyola Miftahul Luda. Semoga Musyola Miftahul Luda bisa bermanfaat bagi kami, khususnya lingkungan dan umumnya bagi masyarakat sekitarnya. Saya, Jero Gede Sudarmono, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat Jenderal TNI, Marulis Manjuntaq, MSG, dan Bapak WS dan Pus Pomat Maizen TNI, Heka Wijaya Permana SH, atas area bakti TNI. Untuk renovasi Kulahas Tawayoga, semoga menjadi anugerah untuk umat hidup, dan menjadi berkat Polisi Militer Angkatan Darat, bersama rakyat TNI kuat. Kepada Bapak Kasat Jenderal TNI, Marulis Manjuntaq, MSG, dan Bapak WS dan Pus Pomat, Majel TNI, Heka Wijaya Permana SH. Kami, perwakilan dari Keluarga Besar dan Pengurus Gereja Terasulan Baru Panggung Kerjok, mengucapkan terima kasih atas karya bakti renovasi di gereja kami. Semoga menjadi berkat bagi kami dan Keluarga Besar Polisi Militer Angkatan Darat. Selamat Hari Ulang Tahun ke-78, Polisi Militer Angkatan Darat. Semoga semangat kebaikan dan pelayanan terus menyala dalam hati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.